Intro Hi everyone, kembali lagi dengan gue Mike di Nerd Review Kali ini gue mau sharing pengalaman gue sama sebuah produk yang gak biasa kita ulas di channel ini Yaitu sebuah fitness tracker Tapi ya karena kita orang-orang yang so tau, gak apa-apa deh kita cobain aja Gue sendiri sebenernya udah beberapa kali liat fitness tracker di toko Tapi belum ada harganya semurah yang satu ini Inilah fitness tracker bikinan D-Gro Kalo kita mulai liat produk ini dari kemasannya Paket pembelian cuma nyertain si fitness tracker dan beberapa kitab-kitab Gak ada charger, kabel, briskband cadangan, dan lain-lain Jadi ya kalo lo udah memutusin beli warna merah kayak yang gue pake sekarang Lo gak bisa ganti karetnya jadi warna hitam Padahal harga karet ginian doang berapa sih? Nah dari sisi desain, gue cukup seneng karena penampilannya simple Mulai dari briskband bercorang geometrik, permukaan luar layar cembung yang hitam glossy, dan bodi berwarna metallic Sayang banget semuanya ini plastik, gak ada satupun bagian yang terbuat dari aluminium Di bagian atas, ada sebuah layar OLED monochrome kecil warna biru Disertai sebuah tombol kontrol di bawahnya Karena layar ini bukan touchscreen Jadi untuk mengendalikan menu ya cuma ada satu tombol ini Di sisi lain tentu ada apalagi selain sebuah pedometer yang ngetrack aktivitas tubuh Yang penting, ini barang udah punya sertifikasi IP67 yang pretty much wajib untuk semua fitness tracker Setelah download aplikasi yang agak meragukan ini Karena gak ada embel-embel degree yang sama sekali Akhirnya kita bisa nyambungin ini tracker sama smartphone Dari sini dia bakal otomatis nyetel waktu dan tanggal Tracker ini punya 4 fitur utama Yaitu nunjukin waktu, ngukur berapa banyak langkah atau goe sepeda kita udah lakuin dalam sehari Pengukur frekuensi detak jantung, dan juga sleep tracking Ada dua cara untuk nyat waktu Yaitu tekan tombol kapasitif atau deketin wristband ke muka Untuk step counting, so far kerjanya oke dan cukup akurat Begitu juga dengan heart rate monitor Asal masangnya bener dan nempel ke kulit Soal sleep tracking... Gak nyaman banget ya tidur pake jam tangan Skip aja deh Nah, via aplikasi yang agak mencurigakan tadi Kita bisa pake fitur-fitur tambahan seperti remote musik, remote kamera, dan notification Yang antaranya telepon, SMS, line, whatsapp, dan facebook Bisa juga kita set alarm yang bakal bangun diri kita via vibrasi Jadi ya pada dasarnya fitur yang ditawarin cukup lengkap juga untuk sebuah fitness tracker sederhana Seenggaknya buat gua atau lo yang gak rajin olahraga Tetep bisa buat selfie nih Terakhir, baterainya kuat sekitar 4-5 hari Dan untuk ngecas, kita cuma perlu buka karetnya Terus dicolok ke port USB Oke guys, jadi itu pengalaman singkat kita Pake fitness tracker murah merek Digro Kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalian butuh gak sih yang namanya fitness tracker? Karena, gue sendiri merasa udah cukup dengan sebuah jam konvensional Dan sebelum pergi, jangan lupa like, share, dan subscribe And as always, have a nice day! Terima kasih telah menonton!